Mungkin suaminya sedang selingkuh atau ada indikasi selingkuh Kenapa harus mengamalkan zikir kang Untuk pakai tasbih kang Suruh doa om kita sudah depresi, sudah jengkel Nah justru begini lho Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara ku yang mati Allah subhanahu wa ta'ala Ini video teruntuk untuk anda yang ingin rumah tangganya Syakinah mawata warahmat Dan yang mungkin sedang kena ujian perselingkuhan Mungkin suaminya sedang selingkuh atau ada indikasi selingkuh Bagaimana supaya suaminya sembuh Dan kembali ke jalan yang benar dan mencintai anda dan keluarga Dan anak-anak dan istrinya Masya Allah Memang banyak yang bertanya Kalau sudah terlihat atau ketahun selingkuh mending bercerai Ada yang berpendapat seperti itu Tapi ada yang berpendapat lebih bijaksana Menurut saya Kalau bisa disembuhkan Bisa kembali ke jalan yang benar Mencintai keluarga dan anak-anaknya Maka bertahan itu hal yang terbaik Menyadarkan suami itu hal yang terbaik Karena ada anak Dan anda sudah berumah tangga dengan dia Anggap saja suami sedang kena Godaan iblis syaitan yang terkutuk Nah Terus pandangan tentang perselingkuhan bagaimana Kembali kepada pandangan kita masing-masing Mau dari sudut pandan yang mana Ini seringkali nih ibu-ibu ya Yang mungkin bingung Yang keadaan suaminya sudah terlanjur selingkuh Misalkan bagaimana supaya menyadarkannya Supaya dia mendapatkan hidayah dari Allah Supaya taubat dari selingkuhannya Terkadang kenapa harus mengamalkan zikir kang Untuk pakai tasbih kang Suruh doa kita sudah depresi Sudah jengkel Nah justru begini loh Kalau orang sedang emosi Sangat sedih Marah Jengkel Ya patah hati Seringkali Antara pikiran hati dan energi dia Tidak sejajar Tidak seimbang Sehingga memunculkan aura yang tidak baik Wajahnya tidak menyenangkan Uring-uringan Setiap ketemu suami Jadi suami malah tambah jengkel Sudah selingkuh Sudah meredap Apa namanya Cintanya sudah menurun Malah anda Uring-uringan Depresi Marah-marah Menunjukkan Wajah yang tidak menyenangkan Dan aura anda Tidak bagus Karena jengkel Depresi dan sebagainya Nah sarananya adalah Dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Zikir dengan tasbih al-latif dari saya Dengan tujuan Aura anda Supaya bagus Anda tenang Anda dekat dengan Allah Minta bantuan dengan Allah Supaya suami dapat Hidayah dan sembuh Dan insya Allah Kalau anda Zikir terus dengan tasbih al-latif dari saya Akan tampak lebih muda Lebih cantik Lebih anggun Bisa meredakan emosi Dan bisa memikat kembali suaminya Hanya Allah yang bisa membuat kembalikan hati manusia Rahasia langit Ayo kita temukan dengan jalur langit Yaitu Minta kepada Allah Dengan zikir Dengan tasbih al-latif dari saya Semoga Suaminya diberikan hidayah oleh Allah Kembali ke jalan yang benar Tidak menjalankan Hal yang diharamkan Yaitu selingkuh berzina Bisa kembali ke jalannya Allah Mau sholat Mau mencintai Anda sebagai istrinya Yang mencintai anak-anaknya Keluarganya Orang tuanya Dan mencari rezeki yang halal untuk anda Masya Allah Dan masih hal lain yang lebih banyak lagi Ayo Yakinlah bahwa Dengan doa Zikir Dengan niat yang tulus Betapa pentingnya Wasilah Sarana spiritual Untuk membantu masalah anda Dapatkan Sarana tasbih al-latif dari saya Untuk Ketutuhan rumah tangga Untuk Penyembuhan Dan kesadaran Para Suami yang sedang Mengalami perselingkuhan Insya Allah Semoga Allah Memberikan kemudahan Dan pertolongan Untuk kita semua Barakallah Saya kan masalah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton